hai oke temen-temen jadi kali ini aku mau ganti karbuku dengan kabu supra ya temen-temen oke supra natural ya pertama-tema kita lepas dulu karbu yang bawaannya temen-temen ya oke seperti ini tampilannya nah ini harus dilepas dulu ya temen-temen dilepas dan di bagian gas juga nanti kita lepas ini bagian cok ya temen-temen ya oke kita lepas lagi di bagian gasnya ya temen-temen oke aku disini menggunakan tang atau kunci pas ya oke bebas terserah yang mana aja boleh yang penting bisa terlepas itu saja sih masalahnya oke setelah itu kita lepas secara perlahan di bagian bawah ini selang masuk ya temen-temen aduh susah sekali ya setelah terlepas ini bagian gasnya kita naikin dikit lalu ada lubang nah seperti itu mudah sekali ya temen-temen oke udah ini dia tampilannya nah oh yeh hmm mededal dan ini karbu supra nya oke disini jadi masalahnya ada satu ini ya temen-temen jadi ini kita harus kikir dulu atau digerinda atau di apa yang penting dikecilin kepala ini ya temen-temen nah jadi masuk kayak gini nanti kemungkinan bisa aku potong juga bagian pipanya ini nah jadi ini nanti kita kikir dulu ujungnya ya temen-temen oke langsung saja nah disini yang kita maksud mau kita kecilkan karena disini enggak masuk temen-temen tuh enggak masuk enggak masuk tuh jadi nanti kita kecilkan dulu ya oke kita kecilkan seperti ini temen-temen ya oke untuk itu ukurannya ya terserah kalian mau diparasikan seperti ini aku coba potong dengan pisau ya temen-temen jadi dipukul dulu ini ini rada susah sih kan kata-kata licin nah seperti itu terserah kalian mau ngecilin pakai apa ya bebas lah ini udah ke apa kecua sedikit ya temen-temen ya aku potong aku skip aja ya biar langsung cepet aja dan ini prosesnya lumayan keras dan lama oke segitu dulu aku skip ya ya bener-bener ini tak kasih gambaran kecilkan sedikit lagi ya ya Mari kita lihat apakah berhasil temen-temen aduh mohon ditunggu ya satu dua iya anjay langsung aja dah oke ini dia teman-teman jadi disini ternyata masih kegedean juga nanti dikecilin lagi nah tukar masih gede kurang kecil kayaknya ukuran terada kayak ukuran beras gitu deh nanti kita kecilin lagi oke temen-temen disini aku mencoba untuk mengukurnya nah disinilah kesalahan awal dari mula awal ceritaku temen-temen ya jadi aku disini terlalu buru-buru memotongnya dan terlalu banyak untuk memotongnya temen-temen jadi aku disini kesalahannya tuh ngukurnya nggak pas kan karena elbow dan lurus itu berbeda ya temen-temen nah disini aku langsung ngotong separoh sedih sekali Oh my god itulah kesalahanku tapi sudah kalian lihat aja sampai video ini berakhir ya temen-temen jadi kalian biar tahu jadi disini langsung aja prosesnya kupotong di bagian separoh bawah ya temen-temen gara-gara aku mau ngepasin di bagian bawahnya ini loh temen-temen tuh kan enggak nyampe enggak kelihatan tuh kabelnya ujungnya tuh makanya aku mau nyampein itu ternyata malah kebanyakan motong tuh kan tuh kan lihat ya tuh sepanol kotong aku aduh aduh nasib nasib udah enggak papa nanti kita kasih kasih yang manis-manisnya sedikit lah ya Oke untuk tampilannya sih udah bener cuman masalahnya pipa tadi dulu kebanyakan motong Oh ya Nah oke teman-teman jadi disini aku ada kesalahan satu ya jadi seharusnya ini enggak kupotong dulu aku karena terlalu buru-buru ya temen-temen ya terlalu buru-buru jadi yang si pipa ini aku potong aku pikir yang nggak nyampe ternyata nyampe akhirnya malah jelek kayak gini terpaksa deh aku aku beli lagi nanti kepalanya ini ya Duh gimana ini kan jadinya kayak gini untuk sigas sih bisa aja full kita aja ya untuk awalan jangan dipotong dululah coba pasang dulu gimana gitu ya untuk hidupnya kita cok dulu nanti kita cok dulu ini karbo barunya cok separuh aja nggak usah full ya temen-temen ya tuh separuh aja terus kita kunci kontak eh eh sudah kunci kontak nanti kalau hidup baru kita gas emang awalan kayak gini temen-temen ah dia langsung yang penting jalur minyaknya udah ngalir ya ini sengaja aku pasang ini biar bisa tahu bahwa si minyak itu ngalir apa enggak terus kita turun nih coknya ini tadi dengerin suara mesinnya ya kita tes gas Oke ya nanti jangan dipotong dulu ya temen-temen ya nanti jangan dipotong dulu ininya diukur dulu jadi kesalahan pemula disitu ya temen-temen ya karena aku juga lagi pemula nih coba masang karbu Supra di Mio ya temen-temen ya di Mio ini karbunya padahal karbu awal ini ya lumayan irit sih satu liternya dapat kisaran 28 kg udah aku ukur ya rata-rata itu udah oke terima kasih mantap